Kemelut di ujung ruyung emas jilid 19 Tiba-tiba cahaya lampu terang-benderang Terlihatlah buah asian kiam tong yang ling berada dalam sebuah kamar tidur yang mewah dengan perasaan tak tenang Ketika berpaling, gadis itu menjerit kaget sambil menyurut mundur Seorang kakek pendek bertampang jelek Wajah penuh bercodet sedang memandang sambil tertawa Suara tertawanya tak enak didengar Membuat bulu kuduk orang berdiri kau-kau dengan takut tong yang ling menudingnya dan tidak sanggup meneruskan ucapannya Kakek cebol yang jelek itu kembali tertawa Hahaha, anak perempuan Meski tampangku jelek, tapi jauh lebih baik daripada mereka yang berwajah tampan dan berlagak bajik Padahal hatinya lebih busuk daripada ular berbisa Kau jangan takut, dulu tampangku tak berbeda daripada orang lain Cuma, ai Setelah menghela napas yang melanjutkan, kejadian masa lalu tak padu diingat-ingat lagi Anak perempuan, bukankah kau hendak pergi dari sini? Selama hampir 20 tahun lamanya aku berdiam di sini Aku tak ingin menyaksikan kau jatuh ke dalam cengkeraman iblis-iblis itu Maka dengan mempertaruhkan selembar jiwaku akan ku lepaskan kau pergi meninggalkan tempat ini Jangan ragu-ragu, pergilah lekasi perasaan tong yang ling yang kalut dapat ditenangkan Tiba-tiba timbul perasaannya yang aneh terhadap kakek berwajah jelek ini Ia tidak merasakan kejelekan wajah kakek itu lagi Sebaliknya malah merasa ibadah dari kasihan padanya Siapa kau? Kenapa bisa berada di sini? Tanyanya kemudian dengan sangsi Ai, tak perlu tanya lagi Tukas si cebol berwajah jelek itu sambil menghela napas Cepatlah pergi Kalau terlambat bisa jadi kau takkan keluar lagi dari sini Dari mimik wajah manusia jelek ini Tong lo liok tahu orang masih ada persoalan yang hendak dibicarakannya Satu ingatan terlintas dalam benaknya Pelbagai hal mencurigakan segera timbul Dengan nada menyelidik ia coba bertanya Loh Kiam Pua, apakah ada sesuatu yang perlu kulakukan Manusia jelek itu kembali menghela napas Ada, kau harus membunuh Lam Kiong Hian dan memusnahkan Kiam Hong Chok ini Asal Wampua bisa melaksanakannya pasti akan kukerjakan Tanpa ragu Tong Yong Iin berjanji Eh, mengapa engkau menangis dua titik air mati meleleh di wajah manusia jelek itu Agaknya karena luapan emosi Ia menggenggah meraterat segulung kain Melihat itu, Tong Yang Ling merasa heran Pikirnya, mungkin orang ini mempunyai dendam kesumat yang tiada taranya Serta dendam asmara yang sulit dilukiskan Tapi kenapa ia rela hidup sengsara dan menderita di tempat ini Dan bersedia menjadi budak di sini karena heran ia lantas Bertanya, Ciam Pua, kenapa kau tidak pergi selama hidup aku takkan pergi Kecuali aku berjumpa dengan dia Jawab orang itu sambil menghela napas Setelah berhenti sejenak Ia membuka gulungan kain itu Hingga tertampaklah sebuah lukisan yang menggambarkan seorang nyonya cantik Sedang membopong seorang anak lelaki yang tampan Jelas orang ini mempunyai hubungan yang erat dengan nyonya cantik Serta anak kecil itu Kalau tidak mana raung KM manusia aneh ini menunjukkan luapan emosi seperti ini Tong Yang Iin tertegun memandangi lukisan perempuan cantik itu Ia merasa perempuan ini seperti pernah dilihatnya di suatu tempat Bahkan terhadap anak lelaki itu Ia pun mempunyai kesan yang dalam Timbul rasa ingin tahunya Ia berkata Apakah dia istrimu dan anakmu Manusia cebol berwajah jelek itu mengangguk sambil menghela napas Kembali dipandangnya lukisan itu dengan termangu Air matanya kembali jatuh bercucuran Dengan perasaan terharu Tong Yang Ling berkata Daripada menunggu disini dengan percumakan Lebih baik tinggalkan tempat ini Untuk mencari ibu beranak ini Titik Manusia aneh itu menggeleng kepala Aku takut impianku akan buyar Meski tempat ini tak enak Tapi aku masih mempunyai sedikit harapan-harapan Apa tanya Yang Liu Dari ucapannya ia tahu orang mempunyai suatu masalah yang pelik Cuma masalah itu agaknya tertutup oleh selapis kabut sehingga membuat orang sukar memahaminya Kembali manusia aneh itu mengeluarkan sehelai kain Katanya sambil membentangkan lukisan itu Coba kau lihat Siapakah orang ini Bwe Hoa Sian Kiam Tong Yang Ling terkejut Ternyata lukisan yang tertera di atas kain itu persis sekali dengan wajah Siao Cheng Chu Kiam Hang Cheng Lam Kiong Giok adanya Malah boleh dibilang tiada perbedaannya sama sekali Dia adalah Lam Kiong Giok Seru Yang Ling Orang aneh itu tertawa seram Betul, dialah harapanku Seorang yang tak mau mengaku sebagai puteraku Apa katamu saking kagetnya hampir saja Tong Yang Ling melompat Ia tak menyangka manusia aneh berwajah jelek ini mempunyai asal-usul yang begitu misterius dan membingungkan orang Sebenarnya berapa orang anakmu tanyanya heran Hanya dua orang ini Tong Yang Jing terbenam dalam renungan yang kalut Setiap ucapan dan tertawa orang aneh ini sedemikian misterius Membuai orang merasa asal-usulnya merupakan suatu cerita indah yang sulit dipahami Bukankah jelas diketahui bahwa Lam Kiong Giok adalah putera tunggal Kiam Hang Cheng Chu Lam Kiong Hian? Kenapa bisa muncul seorang aneh ini yang mengaku dirinya sebagai ayah Lam Kiong Giok? Siapakah manusia aneh ini? Kenapa bisa berada di sini? Di atas gulungan kain itu bukankah dengan jelas terteras Torang Nyonya E. Antik dan seorang anak lelaki? Apakah ketika melihat gadis itu diam saja Manusia aneh itu menghela nafas Lalu berkata, tak perlu kau pikirkan lagi Pergilah cepat Aku hanya berharap bisa kau temukan mereka ibu dan anak berdua Beritahukan keadaanku kepada mereka Bila kau lihat anakku kelak Suruhlah dia membunuh Lam Kiong Hia Odiam Biam Tong Yong Ung Bertekad hendak menyelesaikan tugas titipan manusia aneh ini Ia sambut gulungan lukisan itu dan dilihatnya sekali lagi dengan saksama Jangan khawatir Ciam Pua Aku pasti akan berusaha sepenuh tenaga Tiba-tiba satu ingatan terlintas dalam benaknya Buru-buru ia berkata lagi Wampua masih mempunyai seorang teman yang terkurung di sini Entah dia mungkin dia sudah mendusin Kata orang aneh itu sambil tertawa misterius Keluarlah lewat tempat ini Lalu berbelok ke jalan batu nomor 3 Di sana kau akan bertemu dengan dia Tapi aku hendak memperingatkan dirimu Kalau hendak kau tolong anak itu tanpa menghiraukan keselamatan sendiri Itu berarti kau cari kematian buat dirimu sendiri Aku tak sanggup menolong kalian lagi Apalagi aku juga tak bisa keluar ruangan ini Barang selangkah pun ketika mengetahui bok jisya juga terkurung di situ Tong yang liuk merasa gembira sekali Hakikatnya peringatan manusia aneh itu sama sekali tak terdengar olehnya Buru-buru ia lari ke arah yang ditunjuk manusia aneh itu Ketika ia berbelok ke lorong ketiga Gadis itu baru ingat tidak tanya lebih jelas Kera melewati tempat itu Tapi dengan wataknya yang angkuh Tanpa pikir panjang lagi Ia terus melayang terus ke bawah Tiba-tiba terbit suara gemuruh Ia terkejut Waktu ia berpaling Ternyata JSLSN mundurnya sudah tersumbat Hanya jalan ke depan yang masih terbentang lebar Lorong itu gelap gulita Tercium bau busuk yang menusuk hidung berembus datang Beberapa kali ia ingin tumpah Buru-buru ia menahan nafas dan maju lebih jauh Mendadak terdengar seorang mementak gusar Siapa di situ? Berani maju selangkah lagi Jangan menyesal jika kulancarkan sarangan Mematikan sulit bagi Tong Yang Ling Untuk memberdakan arah suara orang itu Di tengah kegelapan Cepat ia menyilangkan kedua tangan di depan dada Sambil melompat ke samping Lalu dengan sangat berhati-hati Kembali maju ke muka Baru selangkah maju Tiba-tiba dari balik kegelapan Menyambar tiba angin pukulan yang luar biasa kuatnya Hampir saja ia tak sanggup mempertahankan diri Sambil mengertak gigi buru-buru Dia balas sesuatu pukulan ke depan Belang, pantulan tenaga pukulan menyebar keempat penjuru Menggetar ruangan dan mendengung tiada hentinya Suasana lalu kembali dalam keheningan Tong Yang Iing maju beberapa langkah Tafi dengan hati-hati Ternyata ia tidak mengalami seraugan lagi Tahulah gadis itu bahwa jago lihai yang berjaga di sana telah pergi Maka dengan tambah ia maju lebih jauh Mendadak ada orang berteriak dari sisi kiri air Air tubuh nona itu bergetar Hampir saja ia jatuh terjerembat Suara yang amat dikenalnya ini jelas suara bok jis ya Cepat ia memburu kesani Engkoh bok, kau berada di mana serunya titik tak jauh sana tergeletak sesosok tubuh Kepalanya sedang dibenamkan pada sebuah kubangan dan minum dengan rakusnya Tampaknya ia haus sekali Agak lega Tong Yang Ling setelah menyaksikan kejadian itu Ia tak menyangka luka bok jis ya telah sembuh dengan Sendirinya, buru-buru ia berjongkok dan memandangnya dengan sorot metu khawatir bercampur tercengang Setelah minum air, bok jis ya menghala napas saya berkata Ai, nona Tong untuk kedua kalinya kita hidup berbareng dan mati bersama Tempo hari kita alami nasib yang sama di penjara air Tian Sengpo Kini dalam lorong yang gelap ini, sinar lembut terpancar dari metu Tong Yang Ling Terhadap perkataan bok jis ya itu ia seakan-akan tidak mendengar Ia hanya menatap pemuda itu dengan mesra Seakan-akan pada wajah bok jis ya itu hendak ditemukan sesuatu Lama, dan lama sekali, ia bertanya dengan agak sangsi Luka mu benar telah sembuh Aku sendiri juga tak tahu apa yang terjadi Jawab bok jis ya sambil tertawa Ketika sadar kembali dari pingsan Aku merasa haus sekali Sementara luka dalam tubuhku telah sembuh dengan sendirinya Kenapa bisa begini aku sendiri kurang tahu Tong Yang Ling liek menghala napas Asal kau tidak apa-apa Aku pun merasa lega hati Sambil berkata ia mendekat sehingga bahu mereka saling berdempetan Jis ya meingat Ia mencium bau harum anak perawan yang khas Hal ini membuat hatinya bergetar keras dan hampir saja tak tahan Maklumlah, semenjak berada dalam penjara air di Tian Seng Po Sudah timbul semi cintanya kepada Tong Yang Ling Hanya saja lantaran sakit hatinya belum terlampiaskan Ia tak berani menunjukkan rasa cintanya itu Dan terpaksa menahannya di dalam hati saja Sebaliknya Bwe Hoa Sian Kiam Tong Yang Ling Secendiripun jatuh cinta yang sangat mendalam terhadap Bok Jis ya Raga Cintanya itu begitu mendalam sehingga ia bertekad untuk memberikan tubuhnya kepada pemuda EU Sayang Jis ya selalu bersikap dingin dan kaku Hal ini membuatnya sukar mendekatinya Demikianlah ketika tubuh mereka saling menempel Mereka seakan-akan dialiri listrik Sekujur badan menjadi kaku Tanpa sadar keduanya merapat lebih kencang sehingga dengus napas pun terdengar jelas Tong Yang Ling memejamkan matanya rapat-rapat Dengan malu-malu dan manja ia menyongsong Kan mukanya ke depan Bibirnya yang kecil merah itu setengah merekah seolah-olah sedang menantikan sesuatu Menyaksikan sikap malu-malu dan manja perawan itu makin dipandang makin tertarik Akhirnya tak tahan lagi Jis ya menundukkan kepalanya dan menempelkan wajahnya Sepasang bibir yang merah merekah itu kian mendekat Beberapa inci lagi bibir akan saling menempel, ciuman Dalam hati masing-masing terasa akan kebutuhan tersebut Mereka merasa perlu pelampiasan titik Tapi tiba-tiba, peristiwa tragis masa lalu seakan-akan terbayang kembali di depan Mata Bog Jis ya, sekujur tubuhnya kontan gemetar keras Cepat ia menarik kembali tubuhnya dan bertelit ke samping Waktu itu Tong Yang Ling sudah pasrah dan gedang menantikan Tiba-tiba detik-detik penuh keindahan Ketika dirasakan Bog Jis ya menggesarkan tubuhnya Dengan terkejut ia membuka matanya dan menatap pemuda itu dengan sorot metu keheranan Engkoh Bog, kau, disiknya jengah Perasaan Jis ya ketika itu sungguh tak keruan Diam-diam ia sedang memperingatkin dirinya sendiri agar jangan merusak masa depan gadis tersebut Berpikir demikian, sambil menegakkan tubuhnya Sengaja ia berkata dengan dingin Nona Tong sebaiknya kita berpikir dengan sadar agar tidak Berpikir dengan sadar kau ingin menyiksaku sampai mati Dengan kata-kata tersebut teriak Yang Ling dengan gemas Berulang kali aku menerima pukulan batin yang berat tanpa kasehan darimu Apakah aku Tong Yang Ling tak pantas menjadi istrimu, menjadi kekasihmu Bog Jis ya sesungguhnya apa maksudmu bersikap demikian kepadaku Saking sedihnya, sambil menutup muka sendiri ia menangis terseduh-seduh Bicara sesungguhnya, memang tak sedikit siksaan ditin yang dialaminya selama ini Dia hanya tahu mencintai pemuda itu dengan tulus ikhlas Ia tak mau tahu ada kesulitan apa atas diri anak muda itu Bog Jis ya cuma menggeleng kepala sambil menghela nafas panjang Terunjuk pemesaan apa boleh buat Dengan sedih ia menundukkan kepalanya rendah-rendah Pada saat itulah mendadak dari balik lorong bawah tanah itu Berkumandang semacam suara beradunya batu yang aneh sekali Suara itu seakan-akan berasal dari sebelah kiri Seperti juga dari sebelah kanan Terkadang terasa di atas kepala membuat orang sukar menentukan arah yang sebenarnya Dengan sorot metel, tajam Jis ya memandang sekitar tempat itu dan berusaha menemukan sumber datangnya suara itu Tapi keadaan gelap gulita, untuk sesaat sulit baginya menemukan sumber datangnya suara itu Nona Tong, kau dengar suara apakah ini katanya kemudian Sebenarnya sejak tadi Tong Yang Ling sudah mendengar suara itu Tapi dalam sedihnya ia enggan menyelidiki hal itu Karena Bog Jis ya menegur, dia baru paseng pelinga dan mendengarkannya dengan saksama Perempuan biasanya memang lebih teliti daripada lelaki Tak lama setelah mendengarkan dengan saksama Segera ia berseru Ah, kiranya di sini sambil melompat ke depan Ia menarik tangan Jis ya dan diajak lari ke dalam gua itu Setelah berbelok beberapa kali Sampailah mereka di ujung lorong Empat penjuru berupa dinding tebing yang keras dan tiada jalan tembus lainnya Tapi suara itu kian lama kian nyaring agaknya tempat itu tak jauh letaknya dari sumber suara tersebut Bwe Hoa Sian Kiam Tong Yang Ling meraba sebentar sekitar dinding lorong itu Setelah termenung sejenak Lalu katanya, di sini pasti ada sebuah jalan tembus Atau mungkin tersumbat oleh batu besar Tak ada salahnya kalau kita mencarinya secara terpencar Gadis itu segera melolos pedangnya Cahaya pedang terpancar membuat suasana dalam gua itu jadi remang-remang Dengan teliti Nona itu mulai mengetuk dinding sambil mendengarkan Diperiksanya sekeliling dinding itu mengikuti datangnya sumber suara itu Kian lama air mukanya berubah makin serius Menyaksikan ketelitian orang Dengan amat kagum Jis ya bertanya Nona Tong, kau berhasil menemukan sesuatu dengan seksama Ia coba memeriksa sekeliling dinding itu Akhirnya ditemukan sebuah retakan kecil di situ Sewaktu diketuk dengan jari segera menimbulkan suara tuk-tuk yang nyaring Jangan-jangan di sini ada sebuah pintu demikian ia pikir Ia coba menolak dinding tersebut Tapi tak bergerak, kedua tangan segera digunakan Hawa murni dihimpun pada telapak tangan dan pelahan mendorongnya Krek diiringi bunyi keras, remukan batu berterbangan disertai debu pasir yang berguguran Celah tersebut makin lama semakin jelas dan membesar Akhirnya muncul sebuah pintu batu Ia tak berani ayah lagi Serunya, Nona Tong, cepat ikuti aku dengan cepat BWL Asia Akiam Tong yang ling menariknya sambil berbisik Hati-hati ada orang Dengan sangat berhati-hati kedua orang menuju ke dalam Lalu secepat kilat bersembunyi di belakang sebuah batu sambil mengintip ke sana Ruangan di situ luar biasa besarnya Empat per juruk penuh dengan batu-batu ans yang berserakan Hanya tempat ini saja yang sama sekali tidak kacau dan teratur Tiba-tiba terdengar suara ujung baju terambus angin Menyusul muncul dua sosok bayangan yang meluncur datang dengan cepat luar biasa Ketika mereka mengintip keluar Tertampak dua orang sedang berdiri di atas sebuah batu Dan sedang menghitung batu-batuan yang berserakan itu Terkejut sekali Bok Ji Xia setelah menyaksikan wajah kedua orang itu Ternyata mereka tak lain adalah Tiam Hang Cheng Chulam Kiong Hian dan Tian Cheng Tiam Oh Kugwat dari Tian Seng Po Dalam kejutnya ia pun berpikir Aneh, selama ini Tian Seng Po tak pernah akur dengan pihak Tian Hang Cheng Kenapa kedua orang ini bisa muncul bersama di sini? Jangan-jangan mereka sudah menyelesaikan perselisihan lama dan sekarang bergan dengan tangan Bwe Hoa Sian Kiam Tong Yang Ling lantas menggenggam tangan Bok Ji Xia erat-erat Peluh membasahi telapak tangannya Jelas ia merasa tegang sekali Melihat Tian Kang Tiam Oh Kugwat Tanpa terasa Bok Ji Xia teringat lagi pada ruyung mestika Jian Kim Si Hun Tian miliknya Dengan meco berapi-api ia siap melompat bangun untuk menerjangnya Buru-buru Tong Yang Ling menahannya sambil berbisik Tunggu sebentar, coba kita lihat dulu permainan apakah yang akan mereka lakukan Dalam pada itu Tian Kang Tiam Oh Kugwat telah menghitung sampai pada batu yang ke-81 Sambil berhenti ia berkata Saudara Lam Kiong, mungkin di bawah batu besar inilah letaknya Tiam Hang Cetiga Ulam Kiong Hian tertawa seram Kalau sudah ditemukan, marilah kita turun tangan Ia lantas bertepuk tangan tiga kali Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki orang bergema tiba Dalam waktu singkat dari tiap sudut muncul belasan orang lelaki kekar Masing-masing membawa alat mencangkul Sambil menunjuk batu besar yang aneh bentuknya itu Oh Kugwat berkata, rahasia dibalik batu itu hanya diketahui kita berdua Ku harap mendadak terdengar seseorang Mendengus Sambil menukas, aku juga tahu Baik yang Hang Cetiga Ulam Kiong Hian maupun tiapang KBM Mohku buat samat terkejut Serem tak kedua orang itu menubruk ke arah suara itu sambil melancarkan pukulan Belang, angin pukulan menyambar Tapi kecuali batu-batu cadas yang berserakan tak nampak sesosok bayangan pun Diam-diam kedua orang itu terkejut oleh kelihayaan renusuh yang dapat menghioda tanpa menimbulkan sedikit suara pun Lam Kiong Hiao menyapu pandang sekeliling tempat itu Lalu serunya dengan suara menyeramkan Jagolihai dari manakah yang datang? Kenapa tidak menampilkan diri suasana tetap ening tiada jawaban Tian Keng Tiam Mohku buat mendengus Hektometer, paling banter cuma seorang tak bernama tak perlu digubris lagi Ayo kita turun tangan nih orang-orang pembawa cangkul sama menghiakan Mereka mulai bekerja mencangkul sekeliling batu cadas itu Saudara Lam Kiong, ujar Tian Keng Tiam Mohku buat dengan tertawa seram Apakah Teti Hian Hou, istana bawah tanah, hanya terdapat sebuah jalan masuk saja Kiam Hong Cheng Chulam Kiong Hian termenung sejenak Kemudian jawabnya, menurut keterangan dalam peta Kecuali di sebelah selatan terdapat sebuah jalan tembus Hampir semua jalan di bawah tanah ini merupakan jalan buntu Meskipun orang bisa masuk, tapi tak mungkin bisa keluar lagi Terang tiba-tiba dari bawah batu cadas itu berkumandang suaranya ring Semangat kedua orang segera berkobar, wajah pun berseri-seri Segera Oh Kugwat melolos sebuah ruyung panjang yang memancarkan sinar emas Setelah diteliti sejenak ia mendungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Tergetar hati Bok Ji Sia menyaksikan itu Sebab ruyung emas yang berada di tangan Oh Kugwat sekarang tak lain adalah Jian Kim Si Hun Tian yang dihadiahkan Tian Kang Tesat Sen Guat Tiam Oh Kei Nga kepadanya Cepatong yang ling menahan bahunya sambil berbisik Jangan bergerak dulu engkoh Bok, rahasia di tempat ini Kemungkinan besar ada hubungannya dengan ruyung renesti kalian Kim Si Hun Tian Ji Sia termenung Ia teringat pada pesan suhunya menjelang ajal dulu Harus kau bela ruyung ini dengan segenap juara gamu Ruyung ada orang hidup, ruyung hilang orang mati Ruyungnya sendiri terhitung benda nestika yang tak ternilai harganya lebih-lebih Sarung ruyung Jian Kim Si Hun Tian Nilainya tak terlukiskan, karena di situ tersimpan suatu rahasia yang maha besar Dalam pada itu Kiam Hong Cheng Chulam Kiong Hian tampak tertawa seram setelah memandang ruyung mestika itu sekejap Katanya, Saudara Ku Guat, meskipun rahasia itu kau yang menemukan Letak Teti Hian Ho justeru di dalam Kiam Chong Cheng miliku Bila benda tersebut berhasil ditemukan Entah bagaimana keret pembagiannya Air muka Oh Ku Guat berubah menjadi dingin Sahutnya, tetap seperti kataku dulu Kita masing-masing mendapat setengah bagian Setelah bergelap tertawa Katanya lebih jauh Bukan aku sengaja mengibul Rahasia dalam Jian Kim Si Hun Piam ini Kecuali diriku seorang biarpun Jiteku Oh Kegak juga belum tentu tahu Ah, belum tentu Tiba-tiba seorang menyela lagi dengan sinis Buktinya aku jauh lebih tahu daripadamu Titik menyusul perkataan itu Dari balik kegelapan muncul lima orang Tiga gadis dan dua lelaki Dengan wajah dingin pelahan mereka menghampiri kedua orang itu Oh Ku Guat dan Lam Kiong Hian terkesiap Sadarlah mereka bahwa keadaan tidak menguntungkan Hehehe, tak kusangka nona juga akan mengambil bagian dalam persoal ini Jengek Oh Ku Guat sambil tertawa seram Tidak boleh tanya nona cantik paling depan sambil tertawa cekikikan Ketahuilah bahwa persoalan ini ada hubungannya dengan perguruan kami Mana mungkin kami menya Nyiakan kesempatan baik ini untuk mendapatkan benda mestika ini Oh Ku Guat termenung Pelbagai ingatan dengan cepat terlintas dalam benaknya Sayang kepandaian musuh terlalu tinggi Siapa yang akan memenangkan perebutan pada malam ini masih sukar untuk diduga Kemunculan ketiga gadis dan dua lelaki ini sungguh merupakan suatu pukulan bagi Lam Kiong Hian maupun Oh Ku Guat Tak bisa disangka lagi kelima orang itu merupakan musuh tangguh yang paling memusingkan kepala mereka Sementara itu para pekerja telah menghentikan pula usaha mereka untuk mencangkul tanah Dengan bimbang mereka mengawasi kemunculan kelima orang itu dan diam-diam mengeruttu Bok Ji Xia dan Tong Yang Lin yang bersembunyi di balik kegelapan pun merasa tercengang Mereka heran kenapa dalam setiap peristiwa besar yang berlangsung dalam dunia persilatan Pihak Hekeliong Kang tentu turut menghadirinya Tian Kang Tiamoh Ku Guat Maju ke depan lalu menegur Kedatangan Nona pada malam ini merupakan suatu ketidak sengajaan Ataukah memang sengaja hendak kemari sengaja boleh Tidak sengaja juga boleh Pokoknya kita melakukan pekerjaan sendiri-sendiri Siapapun tidak mencampuri urusan orang lain Dengusi Nona baju biru bercadar itu sambil melirik hina Sehabis berkata ia lantas memberi tanda ke belakang dan katanya lagi Su Heng, bongkar batu padas itu Yang ditunjuk adalah batu padas nomor 27 Kakek berambut putih itu segera maju sambil mengentakkan tongkatnya Terang, bunyi nyaring menggema Sambil tertawa dia maju ke depan Sedangkan Hoa Hong Haui di belakangnya juga tertawa angkuh Bersama kakek itu ia pun melangkah ke depan Kalian berdua hendak kemana mendadak seorang menegur Kiara Hong Cheng Chu Lam Kiong Hian angkat tangannya Segulung angin kuat mendampar ke depan Kakek berambut putih dan Hoa Hong Hui merasa majunya teralang Seketika itu juga tubuh mereka tergetar Demonstrasi Hikang, tenaga dalam Tak berwujud itu seakan-akan sengaja diperlihatkan kepada si Nona baju biru Tampak Nona itu menyapu pandang sekejap Wajah Lam Kiong Hian dengan sorot metu demku Tergetar oleh Hikang tak berwujud itu Tak kuasa lagi tubuh Hoa Hong Hui terdesak mundur dua langkah Sebagai orang yang tinggi hati dan biasa tak kabur Sudah barang tentu ia tak tahan menghadapi kejadian tersebut Sambil tertawa seram tegurnya dengan murka Toa Chengu, kenapa kau mengalangi pekerjaanku Lam Kiong Hian tertawa terbahak-bahak Hahaha, sebab tempat ini adalah perkampungan Kiam Hong Cheng Jadi kalian jangan bertingkah semaunya sendiri Aku tak percaya Kiam Hong Cheng bisa berbuat apa-apa Kepadaku seru si kakek berambut putih sambil mengertakan lagi tongkatnya Lam Kiong Hian tersenyum Ketiga kali pukulan tongkatmu saja tak bisa mengapa-apakan aku Memangnya ingin coba-coba lagi Kakek berambut putih itu sangat gusar Setiap orang persilatan menyaksikan ketiga kali pukulannya yang Dihantamkan ke tubuh Lam Kiong Hian dengan segenap tenaga di muka panggung Kiam Lengtai tempoh hari Ini kenyataan Dan ia memang tidak bisa melukai Lam Kiong Hian sedikitpun Enona berbaju biru itu segera tertawa dingem Katanya, ilmu gerak tubuh In Si Hwan In masih belum terhitung kepandayan yang luar biasa Meskipun tiga kali pukulan tongkat gagal membunuhmu Lapi dengan tiga kali serangan jari aku sanggup mencabut nyawamu Kalau kau tidak percaya, mari kita buktikan sekarang juga Lam Kiong Hian terkejut Walaupun ia belum pernah bertarung khusus melawan nona berbaju biru itu Tapi dilihat dari caranya bicara, dapat diduja ilmu silatnya pasti lihai sekali Maka sambil tersenyum sahutnya Tak perlu, biar kita tunggu pada kesempatan lain HRNM Memangnya kau berani ejek nona baju biru itu Kiam Hang Ceng Culam Kiong Hian cuma tersenyum belaka pura-pura tidak mendengar Sementara dalam hati diam-diam ia menyumpah Budak sialan, jangan kira ku jerip pada mur justeru Lantaran keadaan malam ini berbeda Bila tidak demi menyelamatkan rencana besarku Tentu sekarang juga akan ku beri hajaran padamu Bok Ji Sia juga tercengang melihat kejadian itu Sebagai seorang ketua suatu aliran Lam Kiong Hian mempunyai kedudukan yang tinggi dalam dunia persilatan Kenapa ia malah bersenyum belaka membiarkan nona dari hak liongkang itu mengejeknya habis-habisan Sementara itu Tian Kang Tiamoh Kugwat telah mengayunkan ruyung Jian Kirm S.L. Hun Pian Tambil tertawa terbahak-bahak Katanya, bila kedatangan nona juga untuk benda ini Aku bersedia mempersembahkannya kepadamu Cuma, hehehe titik besarnya istana bawah tanah tetihian bubagaikan sebuah bukit Sekalipun kau memiliki kecerdasan Seperti dewa juga takkan bisa mengetahuinya dengan jelas titik Kecuali hehehe titik nona berbaju biru itu tertawa dingin Ajaknya, memangnya aku heran kenapa pada malam ini kau begitu baik hati Rupanya karena kau memiliki peta biru tetihian tuh Hektometer, terus terang saja ku katakan Nonamu tak pernah melakukan pekerjaan yang tidak meyakinkan Setelah ku muncul di sini berarti punya kera untuk menemukan benda itu Contohnya caraku masak kemari Bukankah kalian mengatakan kecuali sebuah jalan tembus sudah tiada jalan lain Kenapa kami bisa masuk pula di sini Seketika itu juga Tian Kang Tiamoh Kugwat dan Kiam Hong Cheng Chulam Tiong Hian terkesiap Lama sekali kedua orang itu saling pandang tanpa bicara Sadarlah mereka bahwa hal ini sudah bukan rahasia lagi Betul juga perkataannya, demikian mereka pikir Bagaimana kalau mereka sampai di sini? Jelas jalan tembus itu tak bisa dimasuki tanpa peta tapi mereka Terdengar nona berbaju biru itu berkata lebih lanjut Semua jalan di sini adalah jalan tembus Tapi di mana-mana terdapat pula jalan mati Cuma harus dicari sendiri di igan kecerdasan masing-masing Tempat ini luas sekali, gua batu semacam ini pun jumlahnya puluhan Setiap gua mempunyai keadaan yang persis sama seperti yang lain Huh, kalian anggap kepandaianmu sangat hebat Siapa tahu justru telah terjebak oleh perangkap pemilik gua ini Dari mana nona mengetahui sejelas ini? Kami betul-betul merasa kagum seru oh kugwat dengan terkejut Nona berbaju biru itu tertawa Lalu berpaling ke arah lain dan tidak berbicara lagi Hal ini membuat kedua jago tangguh itu menjadi sangsi Satu ingatan cepat terlintas dalam benaktian Kang Tia moh kugwat pikirnya Agaknya apa yang diketahui gadis Hek Ji Yong Kang ini jauh lebih lengkap daripada apa yang ku ketahui Walaupun kami berdua mempunyai peta biru penunjuk rahasia istana Tempat mestika itu tersimpan belum juga ditemukan Setelah nona baju biru ini tahu rahasianya berarti dia berniat pola untuk merampas mestika tersebut Lebih baik semua jago lihai yang telah masuk tetihian hu ini dibasmi saja Sampai habis yang melemparkan kerlingan misterius Lalu serunya saudara Lam Kiong Malam ini kita sudah barang tentu Kiam Hang E O Gicu Lam Kiong Hian dapat memahami Aiti kata-katanya itu Sambil tertawa sahutnya Segala sesuatunya terserah pada kehendak Oh Cheng sudah hitung dengan sui poa belum ejek nona baju biru itu Sambil tertawa hati-hati sekali salah hitung Maka langkah selanjutnya akan sulit dilalui Sementara itu Hoa Hang Hoi dan kakek berambut putih telah kembali ke samping nona berbaju biru itu Agaknya mereka sudah menduga akan maksud jahatoh kubuat serta Lam Kiong Hian Mendadap ruang gua itu terang-benerang setelah kahaya hijau itu berkelebat Lalu di atas dinding muncul empat baris huruf kecil yang berbunyi Pintu istana selalu terbuka lebar Hanya jalan masuk tanpa jalan keluar Pusaka hanya bagi mereka yang berjodoh bila tak berjodoh nyawa akan kembali ke neraka Setelah huruf-huruf kecil itu lenyap Suasana dalam gua pulih kembali dalam kegelapan Terdengar kesulur angin Tiba-tiba Tian Kang Tiamoh ku kuat mementak Saudara Lam Kiong, cepat Bayangan orang segera berkelebat Angin pukulan yang kuat dengan cepat menghantam tubuh nona berbaju biru itu Suheng, cepat hadapi dia dengus nona ITN Wes cahaya hitam menyambar dan mengurung batok kepala Tlian Kau Kiamoh ku kuat Serangan tongkat kakek berambut putih itu sungguh sangat lihai Oh ku kuat terkejut Ia tak berani menyambut serangan itu dengan kekerasan Begitu melihat gelagat tidak menguntungkan Buru-buru dia menarik kembali tangannya Lalu membalik ke atas Pada kesempatan itu suatu serangan dilancarkan Lalu buru-buru mundur Hai, kenapa tidakkah sambut serangan tongkatku ini aja Si kakek berambut putih itu dengan tertawa dingin Tian Kang Tiamoh ku kuat tak tahan akan sindiran tersebut Ia sangat gelusar tapi ketika berpaling Hatinya menjadi dingin separuh Dilihatnya Tian Hang Cheng Chu Lam Kiong Hian Sedang berdiri berpangku tangan di situ Sambil mendongakan kepalanya Lagaknya seakan-akan tidak melihat serang-menyerang yang baru terjadi Dengan mendongkoloh ku kuat menegur Saudara Lam Kiong Kau Tiba-tiba Lam Kiong Hian tersenyum Jika urusan kecil tak terkendali Mana mungkin bisa melaksanakan urusan besar Saudara GH Buat apa kau gelisah seperti ini Nona berbaju biru itu tertawa sinis Sindirnya kalau rase berkomplot dengan serigala Kalian berdua memang pasangan yang cocok Dalam waktu yang amar singkat itulah Tian Kang Tiamoh ku kuat melihat Tiam Hang Cheng Chu Lam Kiong Hian telah berubah menjadi begitu dingin menyeramkan Diam-diam Lam Kiong Hian sudah menunjukkan sikap yang misterius Demikian ia berpikir Meskipun aku pura-pura memperalat tenaganya untuk menemukan hartar nestika di sini Setiap saat aku harus waspada dan berjaga-jaga atas dirinya Berpikir sampai di sini Sambil tertawa dingin Ia menegur pula Saudara Lam Kiong Bagaimana menurut pendapatmu Lam Kiong Hian tertawa terbahak-bahak Hahaha, menurut pendapatku, lebih baik kita tinggalkan saja tempat ini Tidak mungkin seru oh ku kuat cemas Kembali Lam Kiong Hian terbahak-bahak Hahaha, apakah kau tidak membaca baik terakhir dari huruf-huruf kecil tadi? Bila tak berjodohnya wa akan kembali ke neraka? Kalau kita tak berjodoh biarlah kita berikan kesempatan kepada perempuan dan Hek Liong Kapik ini Untuk beradu nasib tanpa menunggu pendapat toh ku kuat lagi Ia lantas menarik tangannya dan diajak mesyikir ke samping Tiba-tiba dari samping sana meluncur keluar dua sosok bayangan Dengan cepat mereka melayang turun di hadapan Lam Kiong Hian Mau pergi EJ, orang itu dengan gusar, boleh Tapi tinggalkan dulu barang itu di antara remang keadaan Bok Ji Sia dan Tong Yang Ling muncul di situ Kontan saja kehadiran mereka menambah tegangnya suasana Lam Kiong Hian segera tergelak Serunya, orang hidup dimanapun dapat berjumpa Haha, saudara Bok, tak tersangka kita berjumpa lagi di sini Kiranya Bok Ji Sia dan Tong Yang Ling yang bersembunyi di tempat kegelapan Dapat menyaksikan semua kejadian di situ Dengan jelas, ketika dilihatnya oh ku kuat hendak pergi Hatinya menjadi gelisah Matelumlah, Jian Kim Si Hun Pian mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupannya Dengan susah payah dia sampai di sini Tentu saja pemuda itu tak ingin kehilangan kesempatan Untuk merebut kembali ruyung Ernestika miliknya itu Maka dengan cepat dia menampilkan diri dari tempat sembunyinya Sebagai pemuda yang angkuh Pada mulanya mengingat kebaikan Lam Kiong Giok Ia masih menaruh rasa hormat kepada Lam Kiong Hian Tapi setelah menyuksikan sendiri bagaimana Lam Kiong Hian berkomplot dengan oh ku kuat yang licik Rasa hormatnya itu kontan tersapu lenyap tak berbekas Selama berjumpa Selamat berjumpa serunya kemudian sambil pener dengus Lalu kepada oh ku kuat ia membentak Berikan benda itu kepadaku untuk mendapatkan Jian Kim Si Hun Pian Entah berapa banyak pikiran dan tenaga telah dikekarkan oleh oh ku kuat Tak heran ia tertawa seram demi mendengar perkataan itu Enak saja jalan pikiranmu Ejeknya Tua bangka yang tak tahu malu Jangan sesalkan si oh ia bertindak keji padaku Bentak jisya dengan guyar Dengan sorot metel Tajam ia awasi Tian Kang Tiamoh ku kuat tanpa berkedip Lalu sambil menghimpun tenaga pelahan ia menghampiri musuh Tong yang ling terkesiap Buru-buru ia mengikut di samping anak muda tersebut Air muka tiati Kang Tiamoh ku kuat berubah tegang Sambil menggenggam jiarikim Si Hun Pian kencang-kencang Ia siap melancarkan serangan Mendadak terdengar Lam Kiong Hian terbahak-bahak Hahaha ya, seharusnya demikian Sepantasnya memang demikian saudara Lam Kiong Apa maksudmu seru oh ku kuat terperanjat? Kiam Hang Cheng Cu memperlihatkan senyuman misteriusnya Lalu menjawab Ruyung I.I.U. sebetulnya memang milik Bok Siou Hiap Jadi sepantasnya barang itu dikembalikan kepada pemiliknya Betul-betul suatu kejutan Tak kusangka kau masih memiliki jurus seliai ini E.J. Si Nona baju biru Mendengar itu, dingin hati Tian Kang Tiamoh ku kuat Keringat dingin membasai punggungnya Semula ia mengira Kiam Hang Cheng Cu Lam Kiong Hian Pasti akan bahu-membahu dengannya untuk menghadapi lawan Siapa tahu setelah berjumpa dengan Bok Ji Siou Dia mengucapkan kata-kata seperti itu Keruan oh ku gefa, er merasa malu Sekujur Tubuh menggigil saking mendongkolnya Lam Kiong Hian bentaknya kemudian dengan gusar Rupanya kau berniat bermusuhan dengan Kupiam Hang Cheng Cu Lam Kiong Hian Segera tersenyum Katanya, mau menurut perkataanku atau tidak terserah Cuma berdiri sebagai seorang ternan Bagaimanapun kita kan orang kenamaan Tidak seharusnya kita yang tua menganiaya yang muda Sehingga ditertawakan orang Di kemudian hari ucapan itu sungguh diluar dugaan semua orang Siapa pantat dapat menebak perhitungan busuk apa yang sedang dirancang Kiam Hang Cheng Cu Lam Kiong Hian Sikapnya yang sebentar panas sebentar dingin atau ngalor ngidul ini membuat orang merasa bingung Bok Ji Siou juga heran Betul antara dia dengan Lam Kiong Giyok mengaku sebagai saudara senasib sependeritaan Tapi dengan Lam Kiong Hian pribadi boleh dibilang ia ada hubungan apa-apa Apakah mengingat putranya maka ia tak segan-segan bentrok dengan Oh Ku Buat Untuk membantunya merampas kembali Jian Kim Si Hun Pian Dengan terharu katanya kemudian Terima kasih banyak atas bantuan Kiam Puat terpancar sinar aleh dari balik matu nona berbaju biru itu Dari apa yang dilihatnya ia telah bisa menebak maksud Lam Kiong Hian sebenarnya Kontan sindirnya, huh, berlagak bajik dan baik hati Siapa yang bisa kau ke Wabwi Kiarn Hang Eeng Cu Lam Kiong Hian tersenyum Katanya, hendaknya mulut nona dijaga sedikit Tiba-tiba Hoa Hang Hwi melompat ke depan sambil menuding Lam Kiong Hian bentaknya Kau berani menghina, ah, mana aku berani Haha, kesabaran yang diperlihatkan Lam Kiong Hian ini betul-betul di luar dugaan Tatkala bergelak itulah mendadak ia berkelebat mendekati Tian Keng Ya raoh ku kuat Sebetulnya, kemarahan Hoa Hang Hwi hanya terdorong oleh luapan emosinya Ia mengira Lam Kiong Hian tentu akan balas mendam peratnya Siapa tahu jago tangguh itu menunjukkan sikap ketakutan Hal ini membuatnya tertawa terbahak-bahak bangga Setelah berhenti tertawa dengan lagak seorang pembela gadis Sorot matanya tiba-tiba memancarkan sinar yang aneh Air muka yang semula dingin kaku berubah menjadi lembut dan halus Sambil memandang wajah si nona baju biru dia tersenyum mesra Dengan jemuh nona itu mendam perat siapa yang suruh kau ikut campur urusanku Hoa Hang Hwi menjadi melengak dan tersipu-sipu Disangkanya nona itu pasti akan memujinya Atau paling tidak akan melempar keasenyuman mesra kepadanya Siapa tahu bukan saja nona itu tidak senang hati Malahan mengunjuk marah Ia seperti diguyur air dingin Harapannya tersapu lenyap Dengan tersipu-sipu ucapnya dengan tergegap Kau, kau Tong Yang Ling menyaksikan kejadian itu dengan tertawa geli Hoa Hang Hwi menjadi naik pitam Bentaknya, perempuan sialan Apa yang kau tertawakan Bwe Hoa Sian Kiam Tong Yang Ling berkerut dahi Lalu balas membentak dengan marah Apapula maksudmu melotot padaku seret Sereti seret cahaya pedang berkelebat Tiga tusukan kilat menyambar Hoa Hang Hwi ditambah dengan sekali pengkulan Dalam keadaan tak siap, Hoa Hang Hwi menjadi kececar sehingga harus meiampat mundur Tong Yang Ling memang jahil Setelah serangan itu ia tidak mendesak kelebih jauh Ia berputar ke kiri dan bergerak ke kanaj Tau-tau ia sudah berdiri di samping bok jisya sambil melototi Hoa Hang Hwi dengan tersenyum dingin Gusar sekali Hoa Hang Hwi, sudah barang tentu ia tak mau menyudahi persoalan ini Teriaknya, budak hina, serahkan nyawamu mendadak ia melompat maju dan melancarkan pukulan dasyat ke dada Tong Yang Ling Terkejut Tong Yang Ling, ia putar pedangnya dan menabas Pada saat itu pula, tiba-tiba jisya angkat kedua tangannya Belang, benturan keras terjadi Hoa Hang Hwi tergetar mundur Sebelum persoalanku selesai Siapapun dilarang bertempur di sini seru jisya ketus hektometer Kau berhak melarang orang jengek Hoa Hang Hwi Kalau tidak percaya mengapa tidak dicoba sendiri seru jisya sambil melotot Gertakan itu membuat Hoa Hang Hwi terkesiap Padahal selama hidupnya di Hak Liong Keng ia selalu dihormati dan disegani Siapapun yang berjumpa dengan dia tentu akan menyebutnya sebagai Hekong Chu Siapa tahu hari ini bok jisya berani memandang hina padanya Hal ini membuatnya gusar sekali sehingga sekujur badannya gemetar keras Ketahuilah, aku orang si Hoa bukan orang sembelarangan yang boleh direcoki Teriaknya dengan bengis, segera ia hendak menerjang maju lagi Hekong, siapa yang suruh kau turun tangan hardik Si nona baju biru tiba-tiba dengan nada tak senang Hati Hoa Hang Hwi menjadi ciut Cepat ia menarik diri ke tempat semula Biarpun ia bernyali besar juga tak berani membangkang perintah Seng Siochia Setelah melotot sekejap ke arah bok jisya dan Tong Yoa Ling Lalu ia memandang pula si nona baju biru dengan lembut sambil tertawa jengah Kemudian ia berjalan balik ke sisi pek diri dan pekset Orang Sioch, kau hendak kabur mendadak terdengar bok jisya membentak Tian Kang Tiamoh Kugwat segera memutar badan kembali dan menjawab ketus Siapa yang takut padamu? Kiam Hang Ceng Sulam Kiong Hian yang licik dan banyak tipu mushat itu Diam-diam merasa kecewa ketika dilihatnya bok jisya tidak jadi bertarung melawan orang-orang Kiong Kang, otaknya lantas berputar untuk mencari akal lain Sayang akal lain tidak didapatkan Maka dengan mengikuti arah angin dia tertawa terbahak-bahak seraya berkata Saudara Oh, kita semua kau orang sendiri Ayo cepat serahkan kembali benda itu kepada bok si Yau Hiap Huh Siapa yang mau mengaku orang sendiri denganmu dengus Tong Yong Ling Tian Kang Tiamoh Kugwat memang seorang cerdas Pada mulanya dia rada enggan Tapi setelah mendengar ucapan itu Pikirannya segera sadar kembali Maka dengan tertawa serunya Baiklah, Saudara Lam Kiong Kuturuti perkataanmu baru selesai ucapannya Tiba-tiba Jan Kim Si Hun Pian di tangannya menciptakan selapis cahaya berwarna keemas-emasan Bagai nangga sakti menari di udara Secepat kilat cahaya tajam itu mengurung sekujur badan bok jisya dan dengan cam jalan darah pentingnya Sergapan yang dilakukan secara mendadak dan licik ini cukup menggetarkan perasaan orang Siapapun sulit menghindarkan diri dari seragapan keji semacam ini Saking kagetnya muka Tong Yang Ling menjadi pucat seperti mayat Bentaknya gusar, bangsat Kau memang keji dengan cepat pedangnya lantas menangkis Jan Kim Si Hun Pian Jisya membentak Dengan tenang dan mantap dia menyurut mundur Telapak tangan dengan eopat mendorong ke despan Meski ia sempat menghindar, tak urung ujung bajanya tersambar juga oleh Jan Kim Si Hun Pian hingga robek sebagian Cepat mundur bentakan menggeledek bergema di udara Tian Kang Pian Noh Kugwat segera menarik kembali ruyung mustikanya Kemudian dengan gerakan senging liok sah, burung menyeru menyambar pasir Lalu dengan capat dia mundur ke belakang dan menyelingap ke tempat gelap Faktu itu, entah sejak kapan Lam Tiong Hian beserta kawanan lelaki berbaju hitam tadi sudah lenyap juga dari situ Hendak kabur kemana bentak Jisya dengan metel berapi-api Tak sempat mengurus Tong Yang Ling lagi Dengan ilmu menteringankan tubuhnya yang tinggi Segera ia mengejar ke arah Tian Kang Pian Noh Kugwat Engkoh bok, tunggu teriak Yang Ling cepat-cepat segera dan menyusul di belakang anak muda itu Pada saat itulah si Nona berbaju birurneng hela nafas Kemudian memejamkan lagi matanya seakan-akan ada suatu masalah penting yang sedang dipikirkan olehnya Hoa Hang Hui bergerang menyaksikan keempat jago itu telah mengundurkan diri Serunya tanpa terasa, kali ini barang-barang mestika itu tentu akan menjadi milik kita Sambil tarik kakek berambut putih itu ia berjalan menuju ke arah batu pada study Mau apa kau tiba-tiba pedi menegur sambil melompat ke depannya Kini musuh tangguh telah pergi Tentu saja barangnya harus kita ambil mendadak si Nona berbaju biru membuka kembali matanya Lalu mendam perat, hektometer Kau betul-betul manusia bodoh yang tak ada gunanya Hoa Hang Hui kaget dan tertegun untuk beberapa saat lamanya Sudah lama ia mencintai Nona berbaju biru itu Tapi, gadis itu sendiri sama sekali tidak menghiraukan luapan cintanya Tapi ia tidak khawatir sebab menurut anggapannya dia adalah orang paling tampan dan gagah di wilayah Heo Yongkang Siapa tahu semenjak masuk ke darah Tiong Goan Sikap Nona berbaju biru ternyata mengalami banyak perubahan Kenapa serunya kemudian sambil tertawa tersipu-sipu Apakah Mesih Ika di dalam Tetihian Hu tidak tersimpan di sini hektometer Kalau begitu gampang benda tersebut bisa didapatkan Tak akan menunggu sampai giliran kita untuk mengambilnya saat itulah Sesosok bayangan tiba-tiba berkelebat tiba Tau-tau Tiam Hang E Eng Culam Kiong Hian muncul kembali dengan senyum dikulum Pek Bi dan Pek Set mengira orang bermaksud jahat terhadap Nona berbaju biru itu Buru-buru mereka siap di kedua sisinya untuk menghadapi segala kemungkinan Sudah kuduga kau akan datang lagi kemari tegur Nona berbaju biru itu sambil tertawa merdu Tiam Hang Ceng Culam Kiong Hian bergelak tertawa Habaha, kecerdasan Nona memang tak bisa kutandingi titik Ia lantas mengalihkan pembicaraan ke soal lain Katanya lebih jauh sambil tertawa Mengenai rahasia di dalam istana Teti Hian Hou Ku percaya kecuali dari ku dan Nona yang mengetahuinya sedikit banyak Sekalipun Tian Keng Tiam Oh Kugwat sendiri juga sukar menemukan Renastika tersebut Oleh sebab itu hehehe pertempuran untuk memperebutkan Renastika di kemudian hari tak akan lebih hanya terdiri dari ku dan Nona Kalau sudah tahu kenapa datang mencari diriku lagi jengek si Nona berbaju biru dengan tertawa dingin Tujuan Nona hanya mendapatkan kitab pusaka Hek Iyong Kang Sedangkan tujuanku di antara kita tak sampai terjadi bentrokan Kenyataan kau memang satu-satunya musuhku yang paling tangguh Orang bilang jika ada dua ekor harimau saling bertengkar Salah satu di antaranya tentu akas terluka Untuk menghindari jatuhnya korban yang tak berarti pada kedua pihak Aku bersedia mengikat perjanjian dengan Nona untuk berusaha mencari dengan bergantung pada kemujuran masing-masing Hektometer, ku kira tujuan yang sesungguhnya tak cuma sampai di situ saja bukan dengus Nona berbaju biru, itu Sekali lagi Kiam Hang Cheng Chulam Tiong Hian merabah terkesiap Ia benar-benar tak percaya seorang Nona yang masih semuda itu ternyata sanggup menebak isi hatinya yang sebenarnya Maka ia pun tertawa tersipu-sipu Nona berbaju biru itu menatapnya sekejap Kemudian melanjutkan, jangan kau pikir yang bukan-bukan Padahal pancaran sinar matamu telah mengungkapkan segala sesuatu Nyalam Tiong Hian terbahak-bahak untuk menutupi rasa malunya Sementara dalam hati diam-diam ia menyumpah Tunggu saja sampai barang itu berhasilku dapatkan baru akan kau rasakan kelihayanku Budak setan, saat itulah perhitungan utang-priutang kita harus dibereskan setelah tertawa terbahak-bahak Ia berkata lagi kalau Nona sudah tahu, aku pun tak akan banyak bicara Mari kita masing-masing bekerja sendiri untuk menemukan benda itu Asal jangan sampai terjadi bentrokan kekerasan kan sudah cukup belum habis Ia berkata, mendadak dari dinding sebelah berkumandang suara teriakan keras Air muka Lam Tiong Hian rada berubah, buru-buru dia menjura sambil berseru Baiklah kita tentukan demikian saja, semoga kau bisa pegang janji Selesai berkata, seperti badan halus ia terus menyelingap ke ruang gua sebelah Memandangi bayangannya yang menghilang, Nona berbaju biru itu menghela nafas, gumamnya Siapa berani bermain api tidak akan terbakar sendiri Kera bekerja Lam Tiong Hian ini hanya akan membinasakan dirinya sendiri Belahan ia berjalan dan masuk ke dalam gua yang lain Sio Chia, yakinkah engkau akan berhasil mendapatkan kembali kitab pusaka perguruan Kita tanya kakek berambut putih itu sambil memburu maju selangkah Nona baju biru itu berpaling, jawabnya, manusia berusaha Tian yang menentukan, kita hanya berjuang sekuatnya dan pasrah kepada nasib Ucapan itu penuh nada kepedihan, hatinya seperti penuh rasa murung dan bimbang Siapakah yang menduga dalam hatinya sekarang sedang terjadi perang batin yang bertentangan? Perasaan aneh itu sekalipun dia sendiri juga tak paham apa sebabnya Ketika Tian Kang Tiam Moh Gu Guat sedang bersyukur karena berhasil mengundurkan diri dengan selamat Waktu ia berpaling, betapa kagetnya sebab bayangan Tian Hong Cheng Chulam Tiong Hian telah menghilang Ia merasa kejadian ini kelewat aneh dan mencurigakan Mana dia tahu Tian Hong Cheng Chulam Tiong Hian mempunyai tujuan lain Setelah berpura-pura mengundurkan diri, secara diam-diam ia balik lagi ke tempat semula Untuk mengadakan pembicaraan rahasia dengan gadis berbaju biru Mendadak ia merasa ada sesosok bayangan hitam menyusul tiba Belum lagi orangnya sampai segalung angin pukulan yang sangat kuat telah menyambar Sambil melancarkan pukulan, Tian Kang Tiam Moh Guat membentak gusar, keparat Kau kira aku bisa dipermainkan bok jis yang mendengus Telapak tangan kirinya diangkat, jari setengah ditekuk Lalu diiringi bentakan secepat kilat melancarkan pukulan dasyat ke depan Menyusul telapak tangan kiri didorong pula setengah jalan Angin pukulan dengan cepatnya menggulung ke depan dan menghantam tubuh lawan Kagetoh Ku Guat, cepat ia berputar Wut, wut, ang, endasyat menyambar lewat Diam-diam Moh Ku Guat terkejut menyaksikan keihayan bok jis ya Kemajuan lewetang anak muda ini sungguh jarang ada dalam dunia persilatan Mungkinkah ia mengalami kejadian aneh lagi atau sejak dulu sengaja menyembunyikan kehebatannya itu? Berpikir demikian, hawa nafsu membunuhnya berkobar Sambil menggenggang Jian Kim Si Hun Tian Selangkah demi selangkah ia mendesak maju Kalau bisa dia ingin sekali hantam mencabutnya wajah go muda ini Orang si oh kata jis ya dengan dingin Sekalipun kau kabur ke ujung langit Tetap sekanku bekuk kembali Kecuali kalau kau mengembalikan benda itu kepada ku titik Jangan mimpi bentak oh ku buat dengan marah Selang sesaat, tiba-tiba ia membentak lagi orang si bok Serahkan jiwa mungung Tiba-tiba Jian Kim Si Hun Tian berubah menjadi seekor naga emas yang memancarkan suara yang aneh Bok Ji Xia merasakan pikirannya menjadi kalut dan tak tahan Dari mana dia tahu disinilah letak kegunaan sesungguhnya Jian Kim Si Hun Tian itu Bila berhadapan dengan musuh Asalkan tenaga dalamnya dikerahkan hingga ruyung itu mengeluarkan suara mendengung Maka renusuh pasti akan kena dicelaka pada saat pikirannya kacau Tian Kang Tian Moh Ku Gua tertawa seram Tenaga dalamnya ditambah lagi dengan dua bagian cahaya emas segera terpancar keempat penjuru Diiringi angin puyuh dengan dasyatnya menyapu tumbuh bok Ji Xia Sampai detik terakhir, Ji Xia masih berdiri termangu-mangu di tempat Seolah-olah tidak merasa jiwanya terancam oleh maut Pada saat kritis itulah, tiba-tiba berkelebat cahaya putih diiringi suara mendesing tajam Wes cahaya tersebut langsung menyambar dada Tian Kang Tian Moh Ku Guat Terancam jiwanya, terpaksa Oh Ku Guat harus melindungi keselamatan jiwa sendiri lebih dulu Buru-buru ia putar badan dan menyampuk pedang itu dengan ruyungnya Terang, sebilah pedang panjang segera mencelat ke udara Oleh getaran suara nyaring tersebut, Ji Xia tersadar dari lamunannya Diam-diam ia berpekik, wah, sungguh berbahaya tanpa terasa ia berpaling ke samping Dilihatnya Dewi Ehoasian Kiam Tong Yang Ling berdiri di sebelahnya dengan wajah pucat Nona Tong, terima kasih atas bantuanmu seru Ji Xia sambil tertawa Oh, kau betul-betul membuatku khawatir sekali seru Yong Ling Sudah lama ia mencintai bok Ji Xia, meskipun pemuda itu telah melukai hatinya Tapi setiap saat ia selalu memperhatikan Keselamatannya, bahkan dalam pembicaraan serta tingkah lakunya juga terpancar luapan cintanya yang dalam Ji Xia melemparkan kerlingan terima kasih kepadanya Kemudian baru memutar badan dan berseru dengan gusar, tua bangka Rasakan juga pukulanku ini dengan menghimpun tenaga dalam sepenuhnya Kedua telapak tangannya segera menyodok ke depan Serangan itu dilancarkan dengan tenaga penuh Ia memang bermaksud memberi hajaran kepada musuh Sudah barang tentu kehebatannya luar biasa Di mana angin pukulannya berembus Debu pesir pada jarak beberapa tombak pada berterbangan Tiba-tiba muncul pula segulung angin pukulan dari balik kegelapan Angin pukulan bok Ji Xia yang maha dasyat itu seketika tersapu lenyap Dalam kejutnya, dengan gusar Ji Xia menghardik Siapa di situ Lam Tiong Hian muncul sambil tertawa terbahak-bahak Dengan sikap yang aneh ia melemparkan sebuah kerlingan ke arah Tian Kang Tiamoh Ku Kuat Lalu sambil manggut-manggut bok Ji Xia Katanya, bok Xiaoh Hiap, buat apa kau marah-marah Biar aku yang menyelesaikan persoalanmu itu Sambil berkata dia lantas mencengkeram Tian Kim Si Hun Tian yang berada di tangan Tian Kang Tiamoh Ku Kuat Jago Tian Sok Po ini tak berani menyalahi tulang punggung andalannya Tanpa terasa dia menyerahkan ruyung kepadanya Seperti sengaja dan tak sengaja Lam Tiong Hian memandang Tian Kim Si Hun Pia itu sekejap Kemudian dengan ikhlas menyerahkan benda Ernestika itu kepada bok Ji Xia Tindakan Lam Tiong Hian ini membuat Ji Xia tertegun Ia tak menyangka ruyung Ernestika tersebut bisa didapatkan kembali semudah ini Baru ia akan menjawab Lam Tiong Hian telah tertawa dingin lebih dulu Lain Kuli jangan sampai hilang lagi serunya Ji Xia terkejut setelah mendengus bersama Tong Yang Ling Ia putar badan dan berlalu dari situ Memandangi bayangan punggung kedua orang itu Lam Tiong Hian tertawa tiada hentinya Tampaknya bangga sekali Terlalu mengenakan bangsat itu seruah ku kuat dengan kurang senang Agaknya Tian Hang Tiong Hian sudah mempunyai perhitungan yang masak Ia tertawa terbahak-bahak Katanya, Saudara Oh, bukannya aku mau menegurmu Tapi pandanganmu jelas kelewat pendek kau kira bok Ji Xia bisa membawa pergi ruyung emas itu Barangnya saja sudah ia dapatkan Apalagi yang mestiku katakan Lam Tiong Hian mendengus Hektometer, mungkin untuk melangkah keluar pintu es Tapi Hian Hou saja tidak mampu dan sudah mampus memeluk ruyung itu Ucapan iri mengejutkan Tiao Kang Tiamoh ku kuat Melihat kira Lam Tiong Hian bicara agaknya sudah mempunyai perhitungan yang matang Jangan-jangan Dengan terkejut ia lantas berseru Harap memberi penjelasan lebih lanjut Lam Tiong Hian mendengus Dengan misterius ia berkata Semenjak 10 tahun yang lalu ada satu harapanku Yakni menyikat habis semua orang yang memusuhi diriku Hari ini Tian telah memberi kesempatan kepada ku Istana bawah Tanah Tieti Hian Hu merupakan tempat pembantaian yang paling baik Makin mendengar oh ku kuat semakin ngeri Sebenarnya dia memang ada 3 bagian rasa hormatnya kepada Lam Tiong Hian Dan 7 bagian rasa takut Dengan ngeri dia lantas berkata Selama ini Tian Seng Po dan Tiam Hang Ceng ibaratnya air dan api Aku orang Tian Seng Po Tentu saja Saudara Lim Kiong tak akan melepaskan diriku Ah, mana, mana Kata Lam Kiong Hian sambil tertawa dingin Aku masih mengharapkan bantuan Saudara Oh untuk menyelesaikan masalah besar Sudah barang tentu Saudara Oh harus dikecualikan Setelah berhenti sejenak Ia menambahkan Selama itu, tujuanku adalah Te Ching dan Tian Ho kedua macam renas tika itu Jadi Saudara Lam Kiong tidak menghendaki kitab pusaka He Liong Keng itu tanya Oh ku ku kuat dengan tercengang Lam Kiong Hektometer memperlihatkan senyuman aneh Jawabnya, soal kitab itu adalah bagian Saudara Oh Aku tidak ingin mendapatkannya di mulut Aku tidak ingin mendapatkannya di mulut ia berkata demikian Dalam hati diam-diam makinya Hektometer, tak perlu berpikir yang bukan-bukan Sekalipun ku berikan kepadamu perempuan Hek Liong Keng itu juga tak akan tinggal diam Wah ku ku kuat kelihatan senang sekali mendengar perkataan itu Serunya cepat, semua ini berkat bantuan Saudara Lam Kiong titik Mulai malam ini, Teti Hian Hu akan berubah menjadi lautan darah Kata Lam Kiong Hian dingin Habis berkata, ia lantas menarik tangan Tian Keng Tiamoh ku kuat dan bersama-sama menyembunyikan diri Dalam pada itu, Bok Ji Sia dan Tong Yow Kling sedang menyusuri lorong dan berusaha mencari jalan keluar Sepanjang jajan mereka tidak bicara sepatah katapun Siapa sangka meski sudah setengah harian jalan keluar tak kunjung ditemukan Mendadak mereka menangkap suara seorang sedang berseru sambil tertawa Ahal mestika, mestika dari suara orang itu agaknya terlalu emosi karena menemukan sesuatu benda mestika Timbul rasa ingin tahu Ji Sia mestika apakah yang menggirangkan orang itu Sambil menarik ujung baju Tong Yang Ling ia mendekati arah suara tadi Selama beberapa bulan ini telah banyak menambah pengalamannya Dia tahu mencuri lihat rahasia orang merupakan pantangan besar bagi umat persilatan Sebab itu langkahnya sangat berhati-hati kuatir jejaknya diketahui orang Tiba-tiba terdengar suara orang bertempur berkumandang tak jauh dari sana Angin pukulan menderu-deru menandakan betapa serunya pertarungan yang sedang berlangsung Jelas tenaga dalam kedua orang itu sangat hebat Tiba-tiba matanya terbeliak Lantai gua berserakan intan permata dan mutu manikam Sebuah peti besi terbalik di tanah Sedang dua orang lelaki berbaju hitam sedang terlibat dalam suatu pertarungan yang seru Seret, seret, seret kesiurangin berkumandang tiada hentinya Beberapa sosok bayangan hitam dengan cepat menerjang tiba pula Jisya tertegun, pikirnya aneh Kenapa begini banyak orang yang datang pada malam ini Pikiran itu baru saja terlintas Tiba-tiba kedua orang yang sedang bertarung sengit itu memisahkan diri Kemudian tanpa menghiraukan batu permata yang berserakan itu Mereka kabur ke arah yang berlainan Dalam waktu singkat, kawasan jago yang memang tiba itu sudah sampai di tengah harna Lamat-lamat tertampak di antaranya terdapat Hiantian koanju kuntun cinjin, pehkoakui pocin seikiau dan sihun koaiset jiu sekalian Kawanan jago itu berkumpul dengan wajah tercengang Agaknya mereka tak mengira pertemuan malam ini merupakan suatu pertemuan besar kaum persilatan Tak sedikit jumlah kawanan jago yang tiba di situ Tentu saja kawanan jago semacam mereka tak akan tertarik oleh tumpukan harta semacam itu Meski tak urung agak silau juga matanya Selain itu mereka merasa curiga juga atas kepergian kedua orang yang sedang bertarung itu secara tiba-tiba Tapi mereka sama tinggi hati sehingga tak seorang pun yang menaruh perhatian Nenek berambut putih ginse kiau mencukil seuntai kalung mutiara dengan ujung tongkat Lalu berkata, benda ini indah juga bentuknya Pantas kalau kuberikan muridku titik Si hun koaiset jiu segera mendengus Hektometer, tak tersangka selera si nenek setan begitu kecil Hanya seuntai kalung juga menarik perhatiannya Tiba-tiba nenek setan itu menyentil untayan kalung itu ke depan Serunya, kalau tidak puas Biar ku hadiahkan untuk mukling tanpa mengangkat tangan rantai kalung mutiara itu sudah terhajar rontok oleh si hun koaiset jiu Sehingga untayan mutiara tersebut tersebar di lantai Terdengar gelap tertawa nyaring bergema Lalu serunya, hahaha Barang imitasi disangka sebagai barang asli Sungguh menggelikan dengan terkesiap para jago memandang ke lantai Mereka sama kaget, ternyata mutiara-mutiara itu sudah hancur lebur tak satupun yang utuh Betul si bun koaiset jiu memiliki kepandayan yang liai Apalagi sebagai salah seorm, muling jitkot Tapi ayunan tangannya tak mungkin bisa menghancurkan begitu banyak mutiara sekaligus Kuntun cinjin mengambil sebiji mutiara itu Lalu berkata, aneh, jelas mutiara ini adalah benda yang amat langka Kenapa tidak tahan? Apakah lantaran dimakan waktu maka mutiara ini menjadi lapuk? Cuma, mendadak terdengar lagi seseorang bergelap tertawa Menyusul bergema suara senandung yang nyaring Langit bumi bersatu jagad Lubang hitam di atas sumur Anjing kuning berbadan putih Anjing putih berbadan hangus Sambil bersenandung orang itu makin mendekat Ia tak peduli raga tercengang para jago terhadap dirinya Dengan langkah lebar ia berjalan mendekat Setelah memandang sekejap sekeliling gelanggang Ia bersenandung lagi Badan berselimut kotoran kuda kepala menyunggih gayung Salju turun berhamburan cantik menawan Kini ku dapat begini banyak mutiara Bagaimana dengan orang miskin di dunia? Suara nyanyian nyala atang menggema di seluruh ruangan Mendadak muncul seorang pengemis tua berbaju penuh tambalan Berkaki telanjang dan berambut kotor Ia tertawa lebar kepada para jago Kemudian berjongkok dan mulai memunguti mutiara yang tersebar di tanah itu Nenek setan berambut putih cinsel kiaw tampil ke muka Sambil menudiaknya memaki Pengemis bangsat Jangan mencari keuntungan di sini Berhubung rambut panjang Pengemis itu hampir menutupi wajahnya Ia tak jelas melihat mukanya Segera telapak tangannya mendorong tunggung pengemis tersebut Dorongan itu cukup kuat Tapi pengemis tua yang aneh itu seakan-akan tidak meras Sambil bersenandung ia masih melanjutkan pekerjaannya Mengumpulkan mutiara-mutiara hancur itu Mendadak terdengar seseorang membentak dengan gusar Menganiaya seorang cacat yang tua dan lemah Terhitung orang gagah macam Apakah dirimu berbareng dengan bentakan itu Sesosok bayangan hitam Menerjang tiba dan menyambut serangan Cinsei Kiao tadi dengan keras Akibatnya bahu kedua pihak sama-sama tergetar keras Sengan gusar bokji sia memandang sinis Cinsei Kiao Nenek itu tercekat dan berkobar pula hawa amarahnya Sambil tertawa seram dan membentak Hei, kau hendak mencari kutu di atai kepala harimau Mencari penyakit sendiri tangan berputar Dengan jurus Kim Kaliow ke Ayam emas menggetar bulu Ia menghantam dengan dasyat Jisya terkesiap Waktu menyambut serangan Cinsei Kiao dengan kekerasan tadi Darah dalam dadanya sudah tergetar keras Tapi dia adalah seorang yang suka menang Ia enggan Memperlihatkan kelemahan Maka sambil menghimpun tenaga dalam ia siap pula menghadapi segala kemungkinan Waktu itu jaraknya dengan pekoat kuwi pocilu Sei Kiao sangat dekat Kebetulan pengemisaneh itu persis berada di antara mereka berdoa Ini membuat Jisya tak berani menggunakan kera keras untuk membalas musuh Ia kuatir melukai orang tua yang tak berdosa itu Tiba-tiba pengemis dekil itu menari dan tertawa terbahak-bahak Teriaknya seperti orang gila Haha Terbang, terbang Setan cilik di angkasa menebarkan kapur Tindak tanduknya yang kocak ini memancing galak tertawa semua orang Lebih-lebih BWE Hoa Sian Kiam Tong Yang Ling M tertawa terpingkal-pingkal ke jernagelinya Sementara itu mendadak pengemisaneh itu melejit ke udara setinggi 3 tombak lebih Lalu secara beruntun dia berputar 7 macam gerak tubuh yang berbeda-beda Demontrasi ini menimbulkan seru kaget para jago Ketujuh macam gerakan yang aneh itu dilakukan secara bersambung Setiap kali berubah gerakan tubuhnya lantas melambung lebih tinggi Tanpa terasa ia sudah 6 tombak tingginya dari permukaan tanah Dan melakukan 6 kali perubahan gerak badan Tak kala gerak ketujuh hendak dilakukan Mendadak ia membentak Lihat serangan seluruh ruangan dalam gua itu menjadi terang-benderang Beribu sinar perak segera terpancar dan secepat kilat menerjang tubuh si nenek setan berambut putih Jerit kesakitan dan kaget bergema Belum lagi serangan si nenek tadi mencapai sasarannya Ia menjerit dan melompat mundur sambil meraung gusar Pengemisaneh itu melayang turun ke tanah Gambil berkeploklah terbahak-bahak Serunya, nenek Chin, mukamu sekarang telah berubah seperti badut bubuk putih Menghias seluruh wajah nenek beserambut putih Chin Seikiau Seakan-akan berbeda tebal Bubuk itu adalah hamburan mutiara yang sengaja dipakai oleh pengemis itu untuk membuat malu si nenek Gemuruh gelak tertawa para jago Selain mereka kaget oleh kelihayaan tenaga dalam pengemisaneh itu Mereka pun merasa geli oleh perubahan wajah si nenek berambut putih Sambil mengusap wajahnya dengan gemas pekhoa kuipo berseru Pengemis bangsat Biar nenek beradu jiwa denganmu karena malunya dia himpun segenap tenaganya untuk melancarkan serangan maut Tapi sebelum serangan itu dilakukan Tiba-tiba ia teringat akan seorang Dengan terkesiap ia berseru kaget Hi, kau pengemis rongsokan Pengemis pemabuk Pengemis tak berbentuk Pengemis bertampang jelek dengan melotot Pengemis aneh itu berseru Tanpa wajah mana berbentuk Kalau berbentuk tentu berwajah Nenek tua Kau salah melihat orang perlu diketahui Po Kei Pengemis rongsokan Cuihwa dan Busyang Sin Kei Pengemis sakti tak bermuka Adalah tiga dedengkot kei pawok Perserikatan pengemis Dewasa ini Nama serta kedudukan mereka jauh di atas kedudukan jago dari aliran lain Sekalipun tidak terhitung dalam deretan jago lihai dewasa ini Tapi setiap orang yang menyindung Kepang Samelo atau tiga tertua Kepang pasti akan menunjukkan sikap menghormat Hiyan Tian Ko Anju Kun Tun Chin Jiu segera tertawa dingin Katanya Kalau kau bukan Kepang Tiang Lo Kenapa menggunakan Jit Leng Sin Hoat Tujuh gerakan tubuh sakti Tolong tanya Dalam perguruan Kepang dewasa ini Kecuali Samelo masih ada siapa yang mahir Jiheng Sin Hoat Manusia aneh itu tertawa Katanya Orang di dunia pada mabuk hanya aku sadar sendiri Jagat sama kotor hanya aku bersih sendiri Tiba-tiba terdengar seorang menyambung dengan cepat Muka dekil baju kotor badan terasa ringan Luar jahat dalam alim hati lebih suci para jago yang berada dalam gua Merasakan pandangannya menjadi kabur Tahu-tahu di hadapan pengemis aneh itu sudah berdiri Tiga orang berdan dan pengemis Seorang berwajah jelek Seorang lagi kurus kering dan yang ketiga genjut Pengemis jelek itu segera maju memberi hormat sambil berkata Tahu-tahu menunggu perintah ketiga pengemis itu tak lain adalah Kepang Samelo yang disebut Poh Kei Cui Kei dan Bus Yang Cho Kei tadi Sekali lagi semua jago terperanjat Kalau Kepang Samelo sendiri bersikap begitu menghormat kepada pengemis aneh tadi Bukankah hal ini berarti pengemis tua aneh ini adalah Di dengkotnya Kepang Untuk apakah para tokoh Kepang juga muncul di tempat rahasia ini Apakah musliat kejilam Kiong Hian akan menyikat semua orang yang hadir ini akan berhasil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!